Hai Sobat Magna, nama Kapadoika belakangan banyak diperbincangkan warganet Indonesia setelah disebut dalam webseri Selayangan Putus. Kapadoika merupakan salah satu distrik di kota Anatolia, Turki yang menjadi tujuan favorit wisatawan. Wilayah yang berisi rumah, gereja, dan masjid yang diukur dari formasi batuan vulkani kuno tidak hanya menyimpan keindahan dan romantisme. Lantas bagaimana Kapadoika dapat terbentuk dengan begitumegahnya, dan apa saja sisi lain yang menarik dibalik bentangan nenskapnya. Yuk kita telusuri dengan menonton video ini, sampai selesai. Terbentuknya Kapadoika berawal dari letusan serangkaian gunung berapi, meliputi gunung RCCS dan Hasan yang membentuk landscape unik. Keunikannya terletak pada puncak gunung bebatuan yang membentuk lubang-lubang menyerupai cerobong peri. Bebatuan sedimen yang terbentuk dari material vulkanik sekitar 3 sampai jutaan tahun yang lalu, terkikis oleh angin dan hujan, sehingga membentuk seperti menara dan pilar. Para wisatawan biasanya menikmati keindahannya dengan menaiki balon udara. Pesona Kapadoika tak berhenti pada kelok-kelok tebing dan perbukitan. Di bawah Kapadoika yang anggun, terdapat kota Derinkuyu dan Kaimakil. Kota Derinkuyu memiliki kedalaman 11 lantai, memiliki puluhan mil terowongan yang menghubungkannya dengan kota bawah tanah lainnya, dan dapat menampung ribuan orang. Dahulu kala, fungsi kota bawah tanah bukanlah pemukiman yang permanen, dan warga Kapadoika tak tinggal di dalam sepanjang waktu. Kota ini hanya difungsikan saat terjadi peperangan atau penyerbuan. Kapadoika berasal dari bahasa Persia, Kapatuchia, atau diartikan sebagai The Land of Beautiful Horse, negeri dengan kuda-kuda yang indah. Dari namanya yang berasal dari bangsa Persia, kita dapat mengetahui bahwa bangsa Persia adalah bangsa yang pernah menguasai Kapadoika. Tepatnya pada abad ke-6 sebelum masehi. Penduduk asli Kapadoika adalah bangsa head dari kerajaan Hitis. Kerajaan Hitis merupakan salah satu imperium yang berkuasa dari 1700 sebelum masehi sampai 1190 sebelum masehi. Di bawah kekuasaan Persia, Kapadoika hanyalah daerah yang tak berkembang, ditambah dengan medannya yang terjauh dan hasil pertaniannya yang sangat sederhana. Pada tahun 322 sebelum masehi, Alexander Agung yang berasal dari kekaisaran Makedonia sempat menguasai Kapadoika. Memasuki awal abad masehi, gua-gua dan terowongan-terowongan di dalam formasi batuan digunakan sebagai tempat persembunyian oleh orang-orang Kristen yang lolos dari penganiayaan aparat Romawi. Titik balik perkembangan pemukiman Kapadoika terjadi saat Romawi terpecah menjadi Romawi Barat dan Romawi Timur. Kapadoika saat itu menjadi wilayah Romawi Timur atau Bizantium. Pada abad ke-10 dan ke-11, para biarawan Kristen Bizantium membangun ratusan gereja kecil yang didekorasi dengan indah di lereng bukit. Dekorasi yang ditemukan di dinding gua batu adalah salah satu contoh maha karya seni terkemuka dari era Bizantium. Pada tahun 1071, kekaisaran Bizantium kehilangan kendali atas kawasan Kapadoika akibat kalah dari kekaisaran Turki Seljuk. Dengan demikian, berakhirlah peredoh kekristenan di wilayah Anatolia itu. Pada tahun 1985, wilayah seluas 9.614 hektare itu dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Pemerintah Turki membangun dan memelihara kawasan wisata Kapadoika dengan sangat baik. Kapadoika tidak hanya menawarkan keindahan, tetapi tempat ini memiliki nilai sejarah, maha karya seni klasik, dan tentu saja toleransi umat beragama. Jadi apakah sobat masa tertarik berkunjung ke Kapadoika? Pembelah 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 selamat menikmati